Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video, mungkin bukan video tutorial, tapi di video kali ini saya hanya ingin menunjukkan bagian dalam PS3 yang baru saya beli, sebenarnya bukan baru sih ya, udah sebulan juga saya beli di GoPayless. Dan itu saya bilangnya itu pre-owned gitu kan, dan kalau misalnya kalian penasaran bagaimana dalamnya, disini kita akan langsung aja melihat. Dan disini sudah saya bongkar tapi belum saya bersihin ya, jadi kalau misalnya ada debu-debu ya itu memang dari sananya gitu ya. Dan disini sebenarnya tadi saya bautnya ini selek gitu kan, jadi saya pakai gurinda gitu untuk kebukanya, terus saya putar pakai koin, dan Alhamdulillah bisa ya. Dan disini kita akan melihat dulu ya dari bagian motherboardnya mungkin ya, disini kita akan langsung saja seperti itu ya kan, dan disini kita akan langsung seperti itu saja. Dan kalau misalnya kalian mau lepas kabelnya dulu mungkin ya, mungkin disini kita akan balikin, dan disini kita akan, oh ya udah ya kan, dan ini adalah motherboardnya ya. Dan kalau misalnya saya pegang, pastanya udah mulai kering ya, kalau misalnya kalian bisa lihat juga sih ya disini ini, pastanya kayak udah mulai kering gitu. Dan ini untuk metodenya, kayaknya untuk metodenya ini adalah spread ya. Tapi kalau misalnya saya lihat di motherboardnya ini, hanya ada sedikit beberapa debu gitu ya, dan kalau misalnya di bagian seperti ini, seperti yang USB ini, memang debunya agak tebal gitu ya. Dan kayaknya sih ini belum pernah dibuka ya untuk ininya tuh, masih keras juga ya untuk ininya, mungkin nanti saya juga akan buka ya, mencoba untuk mendelitnya gitu kan. Dan disini jujur, untuk ininya sangat-sangat mulus gitu ya, untuk ininya untuk kondisinya masih bersih banget gitu, cuman ini ada angka 13 gak tau apa maksudnya. Dan kalau misalnya ini adalah bagian bawahnya ya, kalau misalnya ini, kalau misalnya diputar gitu ya kan, disini kalian bisa melihat kayak ada semacam bekas pasta, atau mungkin flux ya, kalau misalnya kalian tau juga. Cuman ini gak tau ya apa bekas pasta atau bukan, cuman kayaknya iya sih, tapi bentuknya kayak begitu. Dan disini juga lumayan banyak ya bekasnya. Gak tau juga sih ini apakah memang komponennya diganti, atau gimana gitu ya, tapi ini kayaknya, kalau yang warna kuning-kuning begini, ini namanya kayak flux ya. Jadi yang kuning-kuning begini tuh, disininya ada ininya juga ya, beberapa juga. Dan di pojok-pojok sininya, pojok-pojok sininya juga ada bekasnya juga. Gak tau, ini memang bawaan Sony-nya atau gimana gitu kan, tapi masih ada segel Sony-nya sih ya. Tapi yang namanya segel Sony mungkin, mungkin bisa di, istilahnya, masih bisa dimanipulasi ya. Gak tau juga sih ya, mungkin nanti disini saya akan bersihin juga, untuk yang kotor-kotornya gitu kan. Dan untuk pastanya, udah kering juga, tapi masih lumayan cepel ya. Jadi cepel itu kayak lengket gitu, masih lengket, tapi udah mulai kering. Dan disini ada bagian yang kosongnya ya, dan tidak terisi mungkin, gak tau juga. Dan disini kita akan pindah ke motherboard-nya kan udah. Nah, disini kita akan ke yang ininya gitu kan. Jadi disini untuk pastanya, ini gak tau ya, ini apakah plat nikel atau gimana. Saya juga gak tau, ini bahannya terbuatnya dari apa. Tapi disini, kalau misalnya kalian melihat, disini agak sedikit kotor gitu ya, disininya. Kotor mungkin ini kayak semacam bekas proko mungkin ya, untuk yang awal punyanya gitu, gak tau. Kenyacuan gak terlalu parah juga sih, disini juga pastanya udah mulai kering. Dan nanti saya akan ganti juga pastanya, dan nanti saya akan melihat ya perbedaannya seperti apa. Dan disini untuk ininya, masih lumayan sih ya. Disininya juga, sekitar sini ya nih. Yang disininya kotor, disini kotor juga. Dan disini kita akan langsung pindah ke contohnya yang ini ya. Contohnya dari yang ini juga, ini juga yang antena ini. Lumayan untuk kotornya gitu ya, mungkin nanti saya akan bersihin secara total juga gitu kan. Dan kalau misalnya kalian lihat disini ya, saya juga udah buka casing atasnya. Disini casing atasnya juga kotor juga gitu kan. Ya namanya juga debu gitu kan, pre-owned. Ya mungkin seperti ini ya. Nanti saya akan bersihin juga untuk debu-debunya. Untuk power supply-nya, saya nggak bisa lihat juga sih ini. Kayaknya power supply-nya ini, nggak tau ya dalamnya. Nggak tau ya dalamnya kayak gimana. Cuman disininya dari luarnya ini kotor ya. Dari ininya nih. Nah yang luar itunya kotor. Ini juga kotor. Kalau misalnya bisa dibuka sih, kayaknya bakal saya buka ya. Saya bersihin, lalu saya pasang lagi gitu ya. Dan untuk kipasnya, kalau misalnya kalian perasaan juga. Jadi ini adalah kipasnya gitu kan. Ini adalah kipasnya. Di sini kipasnya lumayan kotor juga. Nggak bersih-bersih amat. Mungkin kalau misalnya refurbish, mungkin ya. Mungkin bakal bersih banget kalau refurbish. Cuman nggak tau ya, karena saya pre-owned. Jadi ya mungkin kayak begini. Dan ini kayaknya untuk dinamonya, ini brushless ya kayaknya untuk dinamo kipas ini. Nggak tau juga, mungkin nanti saya akan coba saja. Untuk kipasnya saya bersihin. Dan saya kasih mungkin kayak semacam kit gitu kan. Atau mungkin ya terserah gitu. Dan untuk casing bawahnya, di situ lumayan bersih. Untuk bagian bawahnya cuman ada kotor-kotor di bagian pinggirnya gitu kan. Dan ya cuman segitu doang sih untuk bagian dalam PS3-nya. Cuman yang paling penting sih motherboard ya. Motherboardnya ini kayaknya belum pernah dibuka. Untuk integrator head spreader-nya atau IHS-nya. Dan disini untuk tantalumnya, ini ada disini ya kan. Dan disini. Nah cuman yang saya bingungin kenapa tidak ada yang namanya thermal pad gitu. Biasanya di PS3 tuh kayak disininya ada gitu kan. Disininya ada thermal pad, disitunya ada. Mungkin ya nanti saya akan tambahin gitu kan. Dan untuk pasalnya mungkin nanti saya akan ganti ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk melihat dalaman PS3-nya. Cuman yang paling saya buat aneh itu adalah disini ya. Kalo misalnya PS3 yang baru atau mungkin PS4 deh ya. PS4 yang baru dari Sony. Kalo misalnya belum dibuka kayaknya gak akan kayak gini. Cuman gak tau juga sih kenapa bisa kayak gini. Dan ini ada bekas-bekasnya gitu. Atau mungkin ini refurbish dari Sony. Saya juga gak tau ya. Dan disini mungkin saya akan berisiin lah nanti ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe. Seperti biasa. Nama saya Gede Dutra Berkasyiat. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax